Seorang militer kayak saya, itu selalu ingat kata-kata Mutiara, ahli strategi Cina, namanya Sun Tzu, abad ke-15 kalau tidak salah. Kata yang terkenal dia adalah, kenali dirimu, kenali musuhmu katanya. Seribu kali perang, seribu kali menang. Itu waktu militernya, kita akan menyerang secara, kita kenali. Ya kan? Cara pertahannya gimana, kualifikasi tentaranya, bagaimana penjataannya, bagaimana logisnya, bagaimana itu. Nah, di samping itu kenali dirimu itu kan dengan diri kita. Sehingga kita memanfaatkan keunggulan kita untuk menyerang kemandiakan gitu kan. Nah, saat saya jadi pemimpin di pemerintahan sipil, saya masih pakai itu. Setelah tahu situasinya, lalu kita memberikan namanya petunjuk perencanaan, bagaimana gitu kan. Nah, oleh karena itu, saya minta kepada tim ini untuk membangun jaringan transportasi yang basicnya massal. Basicnya massal itu artinya, sekali angkut, banyak orang bisa dibawa gitu ya. Nah, terdiri dari empat muda. Muda yang paling besar namanya MRT, yang kerempat di bawah tanah. Itu ratusan ribu orang, satu jam bisa dibawa. Ini di bawah tanah ya. Kemudian di atas begini ada namanya monorail. Tadinya monorail. Saya tidak tahu zaman gubernurnya, kalau tidak salah Ahok atau siapa gitu. Lalu monorail ini ganti LRT. Ya, yang sekarang sudah dibangun, apa namanya, jalurnya, walaupun saya belum pernah melihat kereta apinya lewat. Ya, kapan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah di datar gini adalah busway. Lalu alternatif muda keempat itu adalah waterway. Rencana sebagus apapun. Kalau tidak pernah kita mulai, sampai hari raya kuda katanya sudah tidak akan pernah jadikan gitu kan. Masalahnya yang timbul apa? Masalah ini kendaraan modern perlu investasi. Investasi tentu dari luar kan. Nah, di pihak lain, investor ini sudah habis gitu. Kepercayaan kepada kita, Indonesia khususnya Jakarta itu sudah tidak ada. Mereka takut menanam investasi besar, nanti ada kerusuhan bakal-bakal lagi kehilangan investasi, dia enggak mau. Itu masalahnya. Wah, mulai pusing aku ini kan ya. Itu tadi kan, ini enggak akan pernah jadi kalau enggak akan mulai. Nah, maka pertanyaan saya, Pak, terakhir Prof, saya enggak mau gitu. Dari empat muda ini, mana yang saya bangun tanpa investor? Basway, Pak. Langsung siapa? Basway. Kenapa Basway? Nah, kan jalan sudah ada, Pak. Bapak tinggal pasang separator, habis kita pesan, sobat kita rekrut, jalan, Pak. Oh, benar-benar juga dia. Nah, sekarang perjalanan terakhir dari terakhir sekali, saya ngomong gitu kan. Dari lima belas koridor, mana koridor yang paling sibuk? Oh, koridor satu, Pak. Itu kota ke Blok M gitu. Blok M kota gitu kan. Nah, itu lah kalau tak tutup, dah bubar jalan, dah selesai. Saya ambil oleh komando gitu kan. Kemudian saya merensanakan membangun koridor satu, Blok M kota. Saya akan membuka koridor satu, yaitu Blok M kota. Dan saya kasih waktu kalian, 10 hari, untuk survei rute itu. Apa kendalanya? Kalau kita ambil. Dengan catatan satu, Sudirman, Tamrin, itu kan ada tiga koridor. Aku nggak mau hilang koridor berkurang. Karena itu, pangkas sedikit di tengah, dan di pinggir juga sedikit, jadikan satu jalur. Itu yang terjadi. Jadi ini titik-titik poin yang aku didimu habis-habisan itu, ini sebaikan. Sisi Ngamak Raja, itu ada dua jalur. Tidak boleh hilang. Maka kita ambil sedikit tengah, satu jalur lagi, khusus untuk bahas beli. Tidak ada yang berkurang. Saya akan resmikan koridor satu itu pada, tadinya sih 30 Januari. Tahun 2004, kan gitu kan, 6 bulannya. Itu jadinya 30 Januari. Nah, setelah saya sosialisasikan, saya ceritakan, lihat media, saya akan berpaksa. Saya dikembur habis-habisan. Oleh banyak pihak. Kalau masyarakat kecil, pastilah tepuk tangan kan. Karena nanti dia ada diraja nih, naik kendaraan, di jalur cepat, ya tidak ada hambatan gitu kan. Tetapi yang para pemilik mobil inilah yang pemberi habisan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada jalur yang hilang. Tetapi tidak gitu lah. Karena juga lagi jamannya, ya kalau dulu orang suruh diem aja, sekarang kalau bisa ngebukin penjabat, ngapain tidak kan gitu. Dan media juga semua kasar sana. Nggak akan pernah memuat yang berpihak kepada saya, tidak. Pasti yang kontra, yang akan di. Jadi, di demo habis-habisan, dari banyak pihak, ya termasuk ada juga senior saya, itu waktu saya mau membuka di, anu itu Kelapa Gading. Ya saya ketawa aja senior-senior saya itu dari militer. Kendaraan kebul-kebul tak ganti yang keren gitu kok, ditolakkan jadi aneh aja, nggak masuk akal kan. Dan harusnya kan mereka ini mahal juga pada saya kan. Nah, nyatanya sekarang kan namanya Transjakarta itu jadi primadona termotasi masyarakat. Kalau nggak salah masih 3.500, bisa keliling kemana-mana, asal tidak pindah halte saja kan gitu kan. Nah, jadi itu memang kenangan-kenangan yang saya mengesankan bagi saya ya. Terima kasih telah menonton!